BK ini yang menyanggupi Harus beliau yang melakukan Entah di rumah atau di mana saat bersama Awalnya berani terus tato mundur Sudah seperti itu Kamu sudah sempat menjanjikan uang sama si BK ini berapa? Dari awal Iya ada, bukan menjanjikan Memang dia buka harga Oh dia buka harga ya Nah Berapa bang? Belum 200 Tapi belum dikirim ya bang Separuh DP Bang Waktu itu kenapa kepikiran Untuk Istilahnya ya, untuk menipu Ibu Ibu korban ini bang Dengan akhirnya membawa uang itu Untuk foya-foya bang? Ya sudah 12 tahun Saya juga Terlalu sering juga Menggunakan Terlalu terbiasalah Pengen punya kehidupan lebih baik Oke Terutama saya juga suka Dunia Fotografis Untuk Foto dan videografi Dan perlengkapan yang cukup Salah satunya itu juga Salah satunya Abang belikan perlengkapan fotografi Itu ya bang Dan yang maju kejutnya Malah 14 Abang Mungkin Maju ke ininya bang Yang Ketika abang ada di Sama korban itu bang Pas ketika eksekusi itu bang Itu bisa diterahkan bang Gimana bang? Waktu sana korban Waktu sana korban Pas eksekusi itu bang Di mobil Ya kurang lebih saya janjian Terus saya juga udah mulai Sangat-sangat Takut juga ragu Karena memang tidak ada itu Hal tersebut tidak direncanakan Sama sekali dari awal Namanya ya saya Mencari orang Ya gak mungkin dong Saya ada di sana Ya tapi ternyata kondisinya Ya harus termawaksa Perasa tersebut Kesepakatan sama Dan Saya harus ada di sana Untuk memancing korban tuh Ya sudah Saya Akhirnya saya turun dari mobil Dan itu terjadi Dan saya udah langsung Menghilang dari sana Saat itu Si Dua pembunuh ini Ikut di dalam mobil gak sih bang? Satu Dalam Satu di luar Oh satu yang di dalam ini Ngakunya sebagai apa nih bang? Ya Dia menjadi Jadi kayak rekanan saya gitu Oke Artinya setelah Penusukan itu Oh Abang sudah menghilang dari lokasi gitu bang ya? Sudah Gak sempat ngeliat korban Udah gak berani Abang bisa ceritakan langsung kabur kemana itu bang? Tempat tinggal saya Tempat tinggal saya Terus saya langsung Keluar kotak Tapi kalau mau diklarifikasi lagi Mungkin Pemilihan Pembunuhan dengan cara Sianida itu Istrinya untuk menghindari Pembunuhan dengan cara yang Maksudnya dengan senjata kajam ya? Kalau dari Maksudnya Tadi alasan-alasannya Ya Iya Oke Bang kalau boleh tahu Ini Istri korban itu Kegiatannya apa aja sih? Tanya ibu rumah tangga Dia juga Punya Kegiatan Ya ada pekerjaan juga lah Cuman detailnya Buka bisnis juga ya? Atau gimana? Semacamnya Hmm Nah Bang kalau boleh tahu kan Sekabarnya Abang itu Dikasih 300 juta ya? 50 juta 50 juta untuk Ke Yang Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran itu 200 juta nya itu Diapakan Dan seperti apa? Sama yang seperti Dijelaskan sebelumnya sih Ya 100 Selama 1 bulan itu Udah Saya gunakan Kesana sini Yang 130 Udah Saya gunakan Untuk Untuk Piyah Saya melarikan diri kemarin Udah Bikram buntuh Untuk beli tiket segala macam Sama sini Sisanya Jadi Barang bukti Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Bang Ya Kalau belum tahu Setelah Kejadian ini Tidak Selamat Adventures Terima kasih telah menonton!